Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama di channel Kamimoke Kali ini di bidang pertanian Kali ini saya akan melakukan Penyemprotan Di usia padi saya ini Di usia 60 HSS Hari setelah sebar Yang pertama adalah Untuk Mempercepat Mempercepat Padi itu keluar Serempak Kalau Jawa bilang itu Melecuti Jadi biar nanti melecutinya itu bersamaan Bagaimana caranya Kemudian yang kedua Untuk pencegahan potong leher Untuk pencegahan potong leher Itu apa yang akan Fungisida Apa yang saya pakai Kemudian juga Untuk mencegah walang sangit Ada lagi untuk mencegah warang Karena Saya Kemarin melihat di Tetangga sekitar Sawah saya Itu Sawahnya sudah terkena warang Mungkin nanti saya akan Sedikit Videokan ya Untuk bukti bahwa Di daerah saya ini Sudah ada warang Itu Jadi Sama Nanti saya tambahkan juga Insektisida Untuk Supaya tidak Terkena Beluk ya Karena di usia 60 HSS ini Itu kan Padi mulai keluar malai Satu dua Jadi itu waktu yang tepat Untuk yang pertama adalah Mempercepat malai itu Keluar serempak Yang kedua Mencegah warang Karena warang ini Sukanya itu Pada usia-usia Seperti ini Jadi usia bunting Kemudian keluar malai Sampai nanti Malai keluar merata Atau ambiak Itu juga Warang biasanya banyak disitu Supaya nanti tidak Warang tidak Mau tidak menyerang Di lahan saya Ini ada Ada obat khusus ya Jadi Saya membuat Racikan khusus Ya Nanti Nanti saya review Itu obatnya apa Jadi supaya nanti Warang Warang tidak Ke lahan saya Biarpun nanti Ke padi saya Itu ya tetap mati Ini ada tri khusus Ini sudah saya pakai Hampir tiga tahun ya Tiga tahun saya pakai itu Alhamdulillah Berhasil Dulu waktu awalnya Saya pakai itu Tetangga habis ya Satu petak Satu kulen Itu habis Terserang-mereng Setelah dipanen Itu hanya dapat Empat sak Tetapi Alhamdulillah Untuk Sawah saya ini Masih mendapat Tujuh belas sak Yaitu kalau Ditimbang Dulu itu dapat Satu ton Alhamdulillah Jadi Tetangga saya Sama Sebelah galengan itu Habis dimakan Warang Punya saya Alhamdulillah Masih utuh Itu pengalaman saya Saya pakai Sudah tiga tahun Nanti saya review juga Saya lihat Tunjukkan Termasuk nanti Tunjukkan juga Cara nyemprotnya Jadi Sekalian pencampurannya Bagaimana Kemudian Dosisnya berapa Supaya Tanaman saya ini Kedepannya Itu aman Jadi yang pertama adalah Tujuan saya adalah Malepadinya Nanti Muncul Serempak Yang kedua Mencegah Potong leher Ini yang sering Dikeluarkan petani Pasti Ketika Usia tua Itu Busuk pada batang Batang kayak padinya Sehingga Hampa atau kering Itu yang ketiga Nanti Obat untuk Mengurangi Beluk ya Karena kita tahu Selunjep itu Selunjep Kalau masih kecil Kalau besar itu kan Beluk Itu memang luar biasa Sangat sulit Diatasi Tapi Kita paling tidak Itu mengurangi Tidak Tidak Apa ya Tidak Nanti Banyak yang Kena Beluk Nanti ada Tipsnya Biarpun Tidak Tidak 100% Hilang Itu Selama ini Saya Sebagai petani Belum Belum pernah 100% Tidak ada Beluk Itu belum pernah Jadi Saya sudah Melakukan Uji coba Obat Harganya Mahal Ratusan ribu Tapi hasilnya Tetap Kena Beluk Jadi Akhirnya Saya Mengukurkan Obat-obat Yang Sederhana Tapi hasilnya Bagus Tapi Juga Ada Teknik Khusus Jadi Tidak Asal Kita Beli Pakai Tidak Tapi Saya Ada Trik Khusus Termasuk Kemarin Yang Di video Saya Upload Tentang Membuat Pestisida Organik Insektisida Organik Itu Salah Satunya Jadi Saya Tidak Terpacu Pada Kimia Saja Jadi Organik Juga Saya Pakai Fungsinya Adalah Kalau Kita Terpacu Sama Obat Kimia Nanti Pengeluaran Kita Semakin Banyak Itu Mari kita Lihat dulu Ini Kondisi Kondisi Padinya Padinya Di usia 60 HCS Sudah Ada Keluar Malai Kita Lihat Dulu Langsung Ini Kondisi Padinya Ini Juga Masih Ada Sebagian Yang Sudah Keluar Malai 1 2 Coba Kita Lihat Terus Ini Kalau Dilihat Ini Juga Bekas Luntep Juga Kemarin Tapi Sudah Teratasi Ini Juga Malainya 1 2 Kita Coba Cek Kesana Ya Kita Lihat Ini Malainya Sudah Mulai Keluar Tapi Belum Maksimal Ini Kalau Kita Lihat Juga Bersih Rumput Tidak Ada Kalau Pengen Tahu Rumput Obat Herbisida Yang Saya Pak Apa Itu Nanti Bisa Lihat Di Video Selanjutnya Atau Nanti Bisa Cek Di Deskripsi Ini Masih 1 2 Ya Tidak Terlalu Banyak Ini Masih Ada Yang Hamil Masih Ada Yang Bunting Ini Belum Seluruhnya Keluar Nah Ini Kalau Saya Tidak Tantakan Obat Untuk Mempercepat Pembuahan Ini Nanti Tidak Sama Nanti Tapi Ini Akan Saya Spray Obat Yang Khusus Untuk Saya Campuri Obat Yang Untuk Mempercepat Atau Menyamakan Mempercepat Keluar Malai Jadi Nanti Biar Serempak Keluarnya Itu Bareng Keluarnya Bareng Jadi Bagus Nanti Lumayan Biarpun Kita Tanam Benih Tabela Tanam Benih Langsung Tapi Hasilnya Juga Kalau Saya Lihat Malainya Panjang Jadi Kata Orang Dulu Katanya Kalau Tanam Benih Langsung Malainya Pendek Ternyata Ini Selid Tidak Jadi Hampir Sama Dengan Tapin Oke Kita Langsung Mengecek Apa Saja Obat Yang Saya Gunakan Obat Atau Racun Yang Kita Saya Gunakan Untuk Penyemperian Hari Ini Di Usia 60 HSS Kalau Kita Lihat Kondisi Lahan Saya Ini Kering Ini Tidak Ada Air Makanya Di Sekarang Ketika Padi Sudah Mulai Melecuti Seperti Ini Satu Dua Tiga Keluar Malai Ini Adalah Angka Yang Tepat Untuk Melakukan Pengairan Itu Disana Sudah Ada Air Yang Mengalir Saya Airi Nanti Ini Sampai Penuh Jadi Saya Leb Saya Airi Penuh Semua Petakan Semua Ini Saya Airi Leb Sampai Dia Nanti Terisi Penuh Karena Di Usia Seperti Ini Adalah Waktu Yang Tepat Tumbuhan Itu Menyerap Banyak Air Jadi Harus Dikasih Air Supaya Nanti Pengisian Maksimal Kenapa Karena Kalau Tidak Diisi Air Nanti Kering Itu Resikonya Juga Nanti Dia Sulit Untuk Keluar Malen Jadi Diisi Penuh Sampai Nanti Dia Benar Benar Mengisi Bulirnya Terisi Semua Ini Saya Lakukan Pengeiran Nanti Semuanya Saya Isi Penuh Oke Sekarang Kita Lanjut Obat Apa Yang Saya Gunakan Untuk Obat Obat Ini Yang Pertama Adalah Untuk Mempercepat Malen Itu Keluar Semua Jadi Malen Supaya Keluar Serempak Nanti Biar Hasilnya Bagus Ini Juga Memperbaiki Nanti Isi Bulir Juga Ada Disitu Fungsinya Ini Saya Menggunakan Ini Teman 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 Pertanian Saya Gunakan Ini Beges Ini Kandungannya Asam Geberan Asam Geberlat 40 Gram 40 Gram Ini Saya Pakai Ini Dosisnya Cukup 0,5 Mili Ini Makanya Takaran Seperti Ini Cukup Pakai 0,5 Mili Silahkan Kalau Kita Beli Obat Itu Banyak Ya Seperti Tutup Tutup Botol Itu Ada Plastik Ada Ukurannya Disini Ada 0,5 Mili Jadi Fungsinya Beges Ini Atau Mungkin Bisa Gibru Bisa Apa Ada Beges Ada Bigru Banyak Pokoknya Yang penting Itu Ini Kita Pakai Di Usia Ini 60 SS Yang penting Kalau Malah Mulai Keluar 12 12 Itu Ini Dipakai Ini Boleh Macem Macem Banyak Yang penting Bahannya Sama Asam G Berat Indosinya Yang 40 SL Ini 40 Gram Per liter Ini Kalau Fungsinya Bagus Ini Kalau Kita Baca Itu Meningkatkan Meningkat Pembutuhan Buah Besar Buah Berat Buah Produksi Buah Kerontokan Buah Dan Percepatan Pertumbuhan Ini Merangsang Percepatan Ini Saya Garis Bawah Ini Mempercepat Ini Pasti Saya Pakai Ini Jadi Nanti Kalau Nanti Mungkin Saya Review Lagi Ketika Ambiak Itu Nanti Kelihatan Serem Pak Nanti Keluar Bagus Ini Obat Yang Pertama Yang Kedua Ini Saya Pakai Ini Spontan Banyak Di Penting Dimihibu Ini Untuk Mencegah Seluntep Memang Tidak Langsung Keras Tidak Langsung Keras Kalau Istilahnya Halus Spontan Ini Halus Tapi Pasti Kelan Tapi Pasti Saya Pakai Ini Dosisnya Hanya Saya Kasih 25 Mili Di Takaran Obat Ini Saya Kasih 25 Mili Per Tengki Setelah Itu Saya Tambah Ini Tebalo Ini Khusus Untuk Orang Tebalo Ini Bahannya Nitin Piram 250 Gram Per liter Ini Sudah Tinggi Banyak Merk Yang Lainnya Tapi Saya Cuma Pakai Ini Saya Kira Bagus Harganya Juga Murah Yang Kecil Itu Sekitar Mungkin Sekitar 45 000 Kita Pakai Ini Dosisnya Cukup Nanti Kalau Untuk Pencegahan Awal Saya Kasih 10 Mili Tapi Nanti Ini Saya Kasih Sekitar 15 Mili Per Tengki Ya Kasih 15 Mili Per Tengki Tebalo Kemudian Ini 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 Botolnya Saja Botol Fresh Drink Tapi Isinya Bukan Ini Warnanya Seperti Extra Joss Ini Adalah Yang Saya Sebut Tadi Ini Tambahan Untuk Wereng Jadi Untuk Memperkuat Obat Tadi Tebalo Itu Saya Pake Ini Jadi Dosis Kecil Dengan Aplikasikan Ini Saya Kasihkan Ini Pelosan Ini Nanti Daya Kerjanya Makin Maksimal Jadi Bisa 3-4 Kali Lipat Dosisnya Seperti Kalau Kita Obat Wereng Yang Mahal Itu Kan Ada Peksalon Harganya Rp. Rp. Kemudian Di bawah Ada Plenum Tapi Saya Tidak Pakai Itu Saya Cukup Pakai Yang Ringan Saya Komunikasikan Ini Seperti Extra Joss Seperti Kuning Susu Nanti Saya Review Ini Apa Buatnya Bagaimana Saya Review Ini Saya Tidak Review Ini Yang Penting Nanti Kita Pakai Ini Dosis Adalah 25 Permili Dan Catatan Pelosan Ini Hanya Saya Pakai Diusan 40 HST Atau Berapa Ya 50 HSS Ke Atas Ke Bawah Tidak Boleh Ini Karena Ini Nanti Efeknya Juga Ditanaman Tapi Ini Ini Untuk Wereng Karena Wereng Menyerangnya Di Usia Padi Mulai Bunting Mulai Bunting Ke Atas Jadi Sudah Di Usia 40 Ke Atas Mulai Bunting Jadi Sebelumnya Tidak Perlu Pakai Ini Tidak Perlu Ditambah Kalau Ada Wereng Cukup Tebal Tadi Aja 20 Milit Sudah Cukup Kemudian Ini Tambah Usia Kan Setiap Kali Menyemprot Itu Kasih Pupuk Daun Kalau Kondisi Kita Sudah Padi Saya Sudah Mulai Pengisian Maka Saya Pakai Ini MKP MKP Ini Dari Dari Hexa 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 Vertilizer Indonesia Bebas MKP Ada Patani Ada MKP Dari Yang lainnya Banyak Yang penting Ada Tambahnya Gunanya Apa Selain Untuk Memperbaiki Bulir Padi Yang kedua Adalah Karena Obat Obat Yang tadi Sifatnya Panas Kalau Obat Padi Panas Tidak Menyenangkan Kasih Obat Yang Untuk Pupuk Daun Itu Resikonya Nanti Daun Kering Nanti Malah Rusak Jadi Harus Ada Pupuk Tambahan Untuk Daun Kalau Masih Kecil Kita Tambah Pupuk Daun Banyak Macem-macem Ini Untuk Tambah Yang terakhir Ini Saya Tambah Ini Starnik Ini Kegunaan Hanya Untuk Memperekat Pestisida Dan Juga Menembus Jaringan Tanaman Secara Langsung Dan Tidak Mudah Hilang Dicuci Angin Hujan Dan Lain Sebagainya Jadi Fungsinya Sangat Banyak Jadi Setiap Kali Nyemprot Saya Selalu Kasih Ini Ini Harganya Sangat Murah Saya Tidak Promosi Ini Sering Saja Ini Satu Botal Cuma 10.000 500 Mili Dosisinya Berapa Ya Ini Saya Kasih Saya Kasih Satu Tutup Ini 25 Mili Setiap Tengki Tak Kasih 25 Ini Sudah Cukup Pernah Saya Buktikan Itu Saya Semprot Di Dauntalas Ya Memang Kalau Tidak Ada Pakai Ini Itu Airnya Langsung Hilang Gelendir Ke Bawah Tapi Setelah Sampur Seperti Ini Tak Kasih 25 Mili Pertengki Tak Semprotkan Airnya Nempel Di Dauntalas Ini Bagus Untuk Kapur Kapur Ada Lapisan Lilin Pada Sayap Kalau Pakai Ini Tembus Nanti Dia Basah Nanti Sama Seperti Dauntalas Itu Kalau Semprot Pakai Ini Dia Akan Nempel Daun Basah Kalau Enggak Pakai Ini Langsung Gelendir Hilang Ini Untuk Yang Lupa Untuk Yang Ini Dosisnya Pertengki Itu Berapa Ini Saya Pakai Sendok Sendok Takar Ini Saya Kasih Dua Sendok Saja Sudah Cukup Dua Sampai Tiga Tergantung Nanti Kondisi Kalau Semakin Tiga Sendok Itu Maksimal Jangan Dilebihkan Ini Dua Sampai Tiga Sendok Itu Sudah Cukup Untuk Yang Ini Berut Sebu Ya Ini Obat Obat Yang Nanti Saya Aplikasikan Ini Saya Campur Langsung Tapi Nanti Satu Obat Tidak Apa Menurut Saya Itu Pengalaman Saya Sudah Lama Obat Itu Katanya Tidak Boleh Dicampur Tapi Menurut Saya Nanti Buang Tenaga Saya Sudah Lakukan Beberapa Kali Penyemprotan Saya Campur Jadi Satu Yang penting Nyampurnya Saat itu Dan Langsung Habis Saat itu Itu Tidak Masalah Kecuali Kita Campur Di Tempat Botolnya Itu Itu Juga Harus Habis Kalau Tidak Habis Besok Sudah Hasilnya Berbeda Nanti Malah Netral Dan Tapi Kalau Kita Nyampurnya Nanti Ditaruh Di Bak Seperti Ini Kita Taruh Di Bak Ini Kenapa Oh Ya Ini Kelupaan Masih Ada Satu Obat Lagi Tadi Yang Untuk Potong Leher Ini Andalan Saya Ya Ini Para Petani Semua Ini Nativo Nativo Ini Menurut saya Bagus Sekali Banyak Obat Untuk Fungisnya Banyak Sekali Tapi Untuk Potong Leher Saya Ini Bagus Ini Kalau Lihat Dosisnya Disini Ini Kita Kata Teman Saya Di Taiwan Yang Bambil Taiwan Itu Disana Kenapa Bagus Karena Dosisnya Sesuai Pabrik Sesuai Pabrik Dia Tidak Mau Nambah Sesuai Jadi Bagus Hasilnya Jadi Saya Melihat Sini Sini Padi Bercak Daun Sampai Banyak Dosisnya Maksimal 200 Ada yang 200 gram Per ha 200 gram Per hektar Berarti 1 hektar Ini Ini kan 50 gram Kita Cukup Butuh 4 bungkus Untuk 1 hektar Nah Untuk Luas Lahan Saya Ini Sekitar Berapa Ya Hampir 2000 Itu Saya Kasih Satu Saisat Ini Saya Bagi 4 Tengki Berarti Kalau 4 Tengki Satu Tengkinya Itu Adalah Kita Pakai Dosis Seperti Ini Pakai Sendok Ini Ada Tulisannya 12,5 Gram Jadi Satu Tengki Saya Kasih Satu Sendok Ini Dua Kalinya Sendok Itu Kan 25 Gram Kali Duanya Berarti 50 Gram Jadi Ini Nanti Untuk 4 Tengki Satu Tengkinya Adalah Satu Sendok Penuh Tulisannya Ada 101,25 Gram Oke Ini Yang Obat Untuk Fungisida 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 Sistemik Ini Untuk Untuk Pencegahan Potong Lehernya Potong Leher Ini Sudah Saya Pakai Terus Alhamdulillah Ada Pun Cuma Satu Dua Ya Kita Tetap Cuma Berupaya Kalau 100% Itu Tidak Mungkin Tidak Ada Yang Obat 100% Tidak Ada Pasti Ada Cuma Kita Bisa Mengurangi Sekian Persen Itu Jadi Kalau Kemarin Saya Panen Itu Saya Keliling Hanya Satu Dua Yang Kena Potong Lahir Itu Di antaranya Ini Kita Semua Ini Adalah Ikhtiar Kita Berusaha Ya Tak Lupa Kita Berdoa Semoga Tanaman Kita Baik Kita Bukan Menggantungkan Obat Kalau Obat Ini Tidak Tapi Kita Berusaha Bismillah Semoga Nanti Tanaman Kita Baik Dengan Perantara Obat Obat Ini Itu Nanti Untuk Membuat Padi Bolirnya Daunnya Masih hijau Padinya Kuning Sampai Pangkat Itu Juga Ada Lagi Tapi Saat Ini Kan Belum Waktunya Jadi Khususus Untuk Hari Ini Adalah Pakai Ini Saja Pakai Ini Dan Yang Lainya Ini Ini Saya Tunjukkan Obat 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 Nanti Dicampur Jadi Satu Tidak Oke Sekarang Kita Mengambil Air Itu Sudah Ada Sprayernya Kita Ambil Air Di Sana Nanti Kita Campurkan Kedalam Tengki Ini Kita Isi Dulu Ini Sudah Saya Isi Kita Masukkan Obat Obat Nya Spontan Nya 25 mili Spontan 25 mili Tidak Tidak Lownya Kita Kasih 15 mili 15 mili 15 mili Tidak Lownya Untuk Ini Polosan Ini Kita Kasih Sama 25 mili Kita Kasih 25 mili Dan Untuk Ini Nativo Kita Kasih Satu Sendok Penuh Bentuknya Seperti Ini Kita Penuhkan Satu Sendok Penuh Ini Berbentuk Granul Satu Sendok Penuh Kita Tambahkan Tadi Ini Bagus Kita Tambahkan Ini 5 mili Saja 5 mili Saja Ini Tergantung Basis Masing-masing Nanti Dibaca Karena Beda-beda Dan Kita Tambahkan MKP Kita Tambahkan MKP Saya Disini Kita Kasih 3 sendok Penuh Seperti Satu Dua Tiga Saya Kasih 3 sendok Yang Terakhir Adalah Ini Ristik Ini Banyak Merek Silahkan Dicari Yang Penting Perekat Penembus Kita Kasih 25 mili Ya Semua Sudah Kita Masukkan Sekarang Kita Aduk Aduk Sampai Merata Nanti Ngaduknya Disini Saja Pertama Awalnya Setelah Ini Baru Kita Tuang Dalam Tengki Di dalam Tengki Ini Usahakan Kita Aduk Juga Kita Aduk Juga Supaya Merata Bercampur Dengan Air 17 16 Atau 17 Liter Dalamnya Sudah Sudah Semua Kita Tutup Sekarang Saatnya Melakukan Penyemprotan Ya Kita Lakukan Penyemprotan Kita Nyalakan Saya Menggunakan Spray Teleskopik Panjangnya 3 Meter Ini Jadi Nah Ini Jaraknya Jauh Tiga Dari Sini Sampai Sana Ini Tiga Meter Cukup Jarak Jauh Dan Ini Untuk Menyemprot Model Yang Kalau Mereng Mereng Ini Kita Harus Penuh Gas Pol Gas Pol Itu Dipol Untir Untir Yang Untuk Gas Untuk Memutar RPM Dynamo Dipol Ini Sengaja Saya Kasih Kawat Kawat Seperti Ini Tampar Seperti Ini Supaya Saya Ringan Tidak Perlu Karena Ini Panjangnya 3 Meter Kalau Saya Megang Langsung Tangan Saya Pegel Saya Kasih Seperti Ini Ini Ringan Sekali Saya Gerakkan Ini Tidak Tidak Terasa Ini Bagus Sekali Kalau Pakai Teleskopik Ini 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 Makanya Kalau Misalkan Satu Petak Ini Sedikit Kita Cukup Jalan Dua Kali Selesai Ya Ini Benar Harus Harus Apa Ya 3 Spool Kenapa Supaya Dia Turun Kebawah Karena Weren Itu Berada Di Bawah Kita Pelan Pelan Saja Gak Apa Kalau Dia Kencang Seperti Ini Semburannya Kencang Itu Nanti Weren Yang Di Bawah Juga Terkena Tapi Biarpun Gak Kena Karena Ini Obatnya Adalah Sistemik Dan Kontak Maka Ya Gak Apa Nanti Dia Juga Akan Mati Kalau Makan Makan Sari Tanaman Padi Ini Ini Gak Apa Ya Ini Sudah Bisa Dilihat Walang Sangit Gak Ada Ini Ada Satu Dua Tapi Dengan Adanya Aplikasi Obat Ini Insya Allah Walang Sangit Sudah Gak Ada Kemudian Dari Bau Yang Oplosan Saya Tadi Warna Kuning Itu Juga Tikus Tidak Suka Ya Jadi Tikus Juga Tidak Suka Ini Juga Tidak Dimakan Tikus Padahal Sebelahnya Ini Kali Sebelahnya Juga Tanaman Jagung Lawan Untuk Tikus Ya Tapi Ini Ternyata Juga Aman Memang Oplosan Tadi Itu Fungsinya Baik Sekali Selain Memperkuat Daya Kerja Tebalo Untuk Orang Tadi Juga Palang Sangit Juga Tidak Mau Jadi Cukup Kita Puter Geleng Saja Ini Sudah Dapat Banyak Ini Sebelah Kiri Ini Sekalian Review Ya Review Penggunaan Nah Ini Tiga Meter Panjang Tipe Teleskopik Dapatnya Dari Online Banyak Di Online Banyak Silahkan Cari Harganya Berapa Ya Rp35.000 Atau Berapa Ini Nanti Tinggal Jalan Di Tengah Satu Dua Kali Sudah Selesai Ganti Petakan Yang Lain Ini Kenapa Beda Ini Karena Ini Beda Tanaman Beda Beda Benih Kalau Yang Keluar Itu Tipe Kemarin Pajajaran Yang Ini Adalah 32 Makanya Saya Aplikasikan Obat Untuk Mempercepat Persamaan Atau Nanti Tumbuh Malen Bareng Itu Saya Pakai Tadi Saya Pakai Yang Bagis Tadi Yang Untuk Bagis Tadi Untuk Mempercepat Malek Keluar Jadi Nanti Supaya Bareng Karena Sementara Ini Belum Kita Enggak Perlu Capek Capek Kalau Kita Pakai Stik Yang Standar Itu Kan Hanya Satu Meter Setengah Itu Kita Harus Bolak Balik Muter Kalau Ini Cukup Sampai Sekian Panjang Straight Sudah Kita Matikan Dulu Ya Demikian Video Kali Ini Untuk Pencegahan Pertama Adalah Potong Potong Leher Yang Kedua Untuk Mempercepat Malek Keluar Yang Ketiga Untuk Mengatasi Woreng Palang Sangit Yang Keempat Juga Beluk Jadi Satu Aplikasi Untuk Semua Hama Dan Penyakit Ini dan berkembang, saya melihat di negara lain itu kok bagus-bagus, kenapa kita tidak bisa, itu motivasi saya, jadi supaya ilmu mungkin ya sedikit teori yang dari saya ini, bisa bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya kita mendapatkan hasil yang maksimal dengan modal yang minim itu yang kita cari, karena harga gabat juga murah, obat-obat tenah hal marah, maka kita harus punya inovasi kira-kira apa ya, supaya harganya obat-obat murah kemudian hasilnya juga maksimal kita tidak perlu membeli yang mahal-mahal supaya nanti pas lah ya, tidak rugi terus kita petani itu yang dapat saya sampaikan untuk salam untuk petani Indonesia semoga kita selalu sukses, berkah ya, kita diberi kesehatan jangan lupa pesan saya ketika menyemper pakai masker ya pakai masker supaya kita terhindar dari penyakit, nanti kalau masuk kimia, masuk paru-paru juga kesehatan kita yang kurang baik kita pakai masker sekian ya, semoga video ini bermanfaat tak lupa, jangan lupa subscribe dan like dan share video ini ke teman-teman yang lain supaya nanti saya semangat untuk membuat video-video selanjutnya sekian dari saya minta maaf sebetulnya, jika dalam video kali ini ada yang salah sekian, saya ageri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati